Jangan sampai ini terlewat, pelamar diimbau tidak daftar di akhir batas waktu BKN SSJIS ini tidak bisa menggunakan materai tempel saja, harus tetap menggunakan e-materai Nah ini banyak sekali pelamar tercipenes yang salah di bagian ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semuanya, selamat datang di channel Ahmad Arifah Buat kalian yang baru pertama kali mampir, jangan lupa untuk klik tombol subscribe Untuk mendukung channel ini terus berkembang Aktifkan juga lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan info-info penting lainnya seputar CPNS Kali ini aku mau ngasih kalian informasi penting dan terbaru seputar CPNS Yang baru saja di share oleh Badan Kebegawaian Negara atau BKN Informasi yang pertama yakni tentang pendaftaran CPNS 2024 diperpanjang Mungkin sebagian kalian ada yang sudah tahu, tapi sebagian mungkin ada yang belum ya Jadi pendaftarannya itu diperpanjang hingga 10 September 2024 pukul 23.59 Jadi pukul 12 malam, sebelum jam 12 malam, itu kalian masih bisa mendaftar Tapi disini ada keterangannya, pelamar diimbau tidak daftar di akhir batas waktu Jadi maksimalkan waktu yang masih disediakan ini Sekarang masih tanggal 6, jadi masih ada waktu sekitar 4 hari untuk kalian menyelesaikan seluruh proses pendaftaran Usahakan secepatnya ya, jangan sampai di tanggal 10 September ini nanti Agar kalian nanti kalau misalnya di akhir-akhir, biasanya sistemnya itu down Atau mungkin terjadi kendala-kendala yang mungkin di luar dugaan kalian Ini juga ada terdapat keterangan kecuali kemen di Kudristek dan kemenak Kalau kemenak sendiri, kemarin infonya sampai tanggal 14 September ya teman-temannya Langsung kita lihat informasi atau pengumuman lengkapnya Nah ini kita lihat di web BKN Ini sama seperti tadi, pendaftarannya diperpanjang, informasi tentang pendaftaran diperpanjang Lalu disini ada jadwal terbaru yang di-share di webnya BKN Oke jadi BKN disini memberikan edaran kembali atau revisi dari pengumuman yang sebelumnya BKN bisa dilihat disini jadwalnya ada beberapa yang diubah Pengumuman seleksi, ini jadwal yang lama sampai tanggal 2 September Nantara jadwal yang baru sampai dengan 10 September Sama dengan pendaftaran seleksinya Lalu administrasi-administrasinya, yang awalnya tanggal 13 Ini batas akhir seleksi administrasinya di tanggal 17 Pengumumannya karena ini seleksinya diundur, jadi pengumumannya juga ada kemunduran Yang awalnya dari tanggal 14 sampai dengan 17 September Ini berubah menjadi tanggal 14 sampai dengan 19 September 2024 Yang ini masih tetap, konfirmasi penggunaan nilai SKD tahun 2023 Lalu masa sanggahnya ini juga berubah Yang awalnya tanggal 18 sampai 20, ini jadi 20 sampai dengan 22 September Jawab sanggah juga mengalami perubahan Mundur 2 hari, yang awalnya 18 sampai tanggal 22 Kini menjadi 20 sampai 24 September Begitu juga dengan pengumuman pasca sanggah Yang awalnya dari tanggal 21 sampai 27 Kini menjadi tanggal 23 sampai dengan 29 September 2024 Oke mungkin ini bisa ditandai ya teman-teman ya Jangan sampai ini terlewat Dan biar nanti gak tanya-tanya lagi, cari-cari info lagi Ini bisa ditandai tanggal-tanggal ini Tanggal-tanggal penting seputar CPNS ini Informasi yang kedua ya ini berkaitan dengan penggunaan materai Jadi setelah sebelumnya BKN menentukan harus menggunakan e-materai Secara keseluruhan untuk pendaftar atau pelamar CPNS 2024 Di semua instansi Info terbaru, BKN memperbolehkan pelamar itu menggunakan materai tempel Jadi boleh keduanya akhirnya Boleh materai tempel ataupun e-materai Oke seperti ini Materai tempel Rp10.000 ataupun e-materai Rp10.000 Bagi pendaftar yang menggunakan materai palsu atau materai yang sudah digunakan Maka dapat mengakibatkan TMS atau tidak memenuhi syarat seleksi administrasi Jadi ini perlu diperhatikan ya Jangan menggunakan satu materai untuk beberapa dokumen Usahakan kalian membeli materai yang berbeda Di setiap dokumen yang akan kalian kasih materai itu tadi Beberapa web e-materai juga kini sudah mengalami perbaikan Jadi tidak don't seperti beberapa hari yang lalu, dua hari yang lalu Sekarang juga sudah mulai bisa dipesan lagi E-materainya Dampak dari perbolehan penggunaan materai tempel ini Jadi ini memudahkan teman-teman semuanya ya Dengan penggunaan diperbolehkannya penggunaan materai tempel ini Di web SCISN sendiri setelah kemarin itu ada prasyarat tidak bisa mengupload dokumen surat ternyataan dan surat lamaran Kalau tidak ada e-materai sekarang juga sudah diperbarui Jadi bisa tetap mengugah dokumen walaupun tidak ada e-materainya Atau menggunakan materai tempel Ini juga menjawab kemarin yang di kemenak ya Kalau kemenak kemarin kan formatnya pakainya materai tempel Sementara di web BKN SCISN itu tidak bisa menggunakan materai tempel saja Harus tetap menggunakan e-materainya Dengan itu kan terjawab bahwa kemenak sekarang bisa pakai materai tempel Sesuai dengan format yang kemarin sudah di-share oleh di webnya kemenak itu sendiri Oke disini terdapat informasi bahwa disini buat sobat BKN yang newbie dalam dunia materai konvensional Penggunaan materai tempel yang sesuai dapat merujuk pada peraturan Kementerian Keuangan nomor 134 Garis miring PMK.03 tahun 2021 Penggunaan materainya bisa kita lihat di ketentuan Kementerian Keuangan Nah disini Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 134 PMK.03 garis miring 2021 Kita langsung lihat bagian atau lembar nomor 6 Alamat 6 Disini penggunaan atau pembubuhan materai Pembubuhan materai tempel sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Dilakukan dengan ketentuan A. Materai tempel direkatkan seluruhnya dengan utuh Dan tidak rusak di tempat tanda tangan akan dibubukan Dan B. Tanda tangan dibubukan sebagian di atas kertas dan sebagian di atas materai tempel Disertai dengan pencantuman tanggal bulan dan tahun dilakukannya penanda tanganan Jadi beda dengan E materai Kalau E materai kemarin harus ditaruh di samping tanda tangannya Tidak boleh menutupi tanda tangan ataupun tulisan-tulisan lainnya Sementara kalau materai tempel ini penggunaannya harus di tempat tanda tangan akan dibubukan Jadi materainya ditempel terlebih dahulu bisa menggunakan lem atau materainya sendiri itu sudah ada lemnya Bisa dikasih pembasah air sedikit gitu Ditempel baru nanti ditanda tangan di atas materainya Sebagian harus kena ke materainya Sebagiannya lagi harus di kertas putihnya itu tadi Jadi paling tidak harus kena Walaupun itu sedikit Tapi tidak jangan sampai semuanya di atas materai ya tanda tangannya ya teman-teman Sementara untuk penggunaan E materai sendiri Nah ini pembubuhan E materai elektronik bagaimana dimaksud pada ayat 1 Dilakukan dengan memperhatikan petunjuk penggunaan yang merupakan satu kesatuan dengan sistem materai elektronik Nah ini tidak ada keterangannya ya Tapi disini kita bisa melihat di situs indonesiabaik.id Ini ada cara tanda tangan yang benar di E materai Cara penggunaan tanda tangan E materai berbeda dengan materai tempel Bagaimana cara menandatangani E materai yang benar disini materai elektronik Nah ini penggunaan E materai dan tanda tangan digital diposisikan secara berdampingan Dan tidak tumpang tinggi Nah disampingnya Bukan di atasnya atau di bawahnya Dokumen yang Nah ini banyak sekali pelamar ataupun pendaftar CPNS yang salah di bagian ini Dokumen yang diberi E materai harus berukuran di bawah 900 KB Jadi kalau dokumen teman-teman itu lebih dari 1 MB atau 900 KB lebih Nah itu tentunya tidak bisa diberi E materai teman-teman Jadi harus ukurannya itu di bawah 900 KB Lalu dokumen yang telah diberi E materai tidak boleh diubah dan dikompres ukurannya Jadi setelah kalian ngasih E materai itu ya sudah langsung di upload saja Tidak usah dikompres atau diubah ukurannya menjadi lebih kecil ataupun lebih besar Atau di resolusinya lebih tinggi Jangan langsung saja itu setelah dikasih E materai pastikan semuanya data sudah benar Dikasih E materai Di tanda tangan ini lalu dikasih E materai Baru langsung di upload Oh iya Tadi ada yang nanya di kolom komentar Tanda tangannya itu bagaimana? Apakah boleh tanda tangan digital? Nah ini sebaiknya jangan ya Tanda tangannya itu harus tanda tangan basah Jadi di print dulu lembar surat lamarannya atau surat ternyataannya Di tanda tangan ini baru di scan lagi Kemudian diberi materai elektronik itu tadi Oke mungkin itu saja informasi Dua informasi penting seputar CPNS 2024 dari aku Kalau kamu punya pertanyaan atau mau sharing pengalaman Langsung aja tulis di kolom komentar Jangan lupa juga untuk like video ini Kalau kamu merasa video ini bermanfaat Dan share ke teman-teman yang juga lagi persiapan CPNS Sampai ketemu di video selanjutnya Semangat terus ya buat persiapannya Dan good luck buat kalian semuanya See you